Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Genduts Dan hari ini kita akan lanjut main Skyrim Jadi langsung aja yuk kita main Oke bro, kita udah selesai lawan Alduin ya Dan sekarang mungkin kita coba bikin rumah ya bro Kalau mau bikin rumah itu kita bisa di Mortal Di Valkyret, kalau enggak satu lagi dimana ya? Aku lupa bro Kita bikin aja di Mortal Tapi untuk bisa bikin disana kita harus berteman dulu gitu Sama pemimpin kotanya Barang bawaan kita gimana? Dah hampir penuh ya gara-gara Bunuh banyak naga Jadi untuk sementara aku terbang dulu ke Whiterun Buat naruh-naruhin barang Oke, sudah malam ya Jam 9 malam Siapa? Braid Bentar ya bro, biar aku taruh-taruhin dulu barang-barangnya di rumah Oke, udah nih bro Dan kalau kita lihat nih Ada beberapa misi lagi yang bisa kita jalanin Ini kita join creative guild Ini Apa? DLC ya, Dragonborn sama Dungard Yang dua ini enggak tahu apa Lupa Ini Aventus Argentino jadi guild pembunuh Enggak usah lah Kita ke Mortal aja Kita enggak bisa fast travel ke Mortal ya Oh, kesini bisa ke Apprentice Stone Ini apa ya? Find the wall of power in Volguntur Oh, ada shout di dalam sana Enggak usah Oke, mari kita lompat ke Ustengraf Abis itu jalan sedikit ke Mortal Oke, udah sampai nih Oh, ada penyir ya Gimana caranya itu? Oh, kita masih pakai Dragon Band ya bro? Salah-salah Pakai Dawnbreaker Good Oke, kita bunuh beberapa orang nih Ambil aja baju-bajunya Oke Gold Steel Battle X Nope, nope, nope Gold Lockpick Oke Udah, enggak ada apa-apa Sekarang kita ke selatan Pakai Mage Light Sure Pencet apa ya? Aku lupa Mage Light Mage Light Dua Oke Biar terang bro Oh Ada Mud Crab Kapiting Kita masih ditemenin sama Miko dan Vilkas bro Itu dia Oh ya, kita juga bisa belajar lagi bro Tapi Yang Heavy Armor Join ke Join ke Apa namanya Dark Brotherhood Kelompok pembunuh Nanti kita bisa cepat banget kaya Soalnya kayak Sekali bunuh orang tuh Dapat banyak uang gitu Ribuan Gitu-gitu Udah rusak bro Kita panah yuk Hmm Oke Lumayan bro Dapat Dapat kulitnya Sama dagingnya Nyam Terusanya Oke let's go Let's go Dekat sini ada gua Ini jam berapa sih? Jam 6 pagi Jam 6 kurang Nih Dekat sini ada gua bro Itu dia Mofar Slayer Oh aku tau nih bro Isinya vampir Semua gitu Nanti kalau kita jalanin misi yang di Mortal Nanti kita kesini juga kok Kayak ada Raja Vampir gitu Yang dia lagi ngacak-ngacak Kotak mortal Good good Ambil red bellnya Oke ini dia mortal Mortal Swamp fungal pot Kita sampai di mortal bro Ini ada Penebangan kayu Ada rumah orang Ini penjaganya Sama ada penyihir Namanya Valion nih Dia dituduh orang kalau dia ngelakuin sihir gelap gitu bro Itu kita bisa belajar spell conjuration sama dia Kalau gak salah juga bisa beli-beli barang nih sama dia Oke Oke Dah Itu lagi pada protes bro disana What the yal going to do about it How are we supposed to feel safe in our own homes Please enough already I have told Igrid of your concerns She'll look after you all Please go about your business We've no need for wizards in our midst Worth all has enough problems as it is It's no use Let's get back to it then Mereka pada protes Gara-gara ada penyihir tadi bro Siapa namanya tuh Aku lupa namanya Mereka nih gak suka sama penyihir gitu bro Jadi ya begitulah Oke disini ada Yes 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 Disini juga ada toko Alchemy Kalau mau beli-beli bisa bro disini Coba aja kita lihat Oh yang jualan belum ada Mungkin dia masih tidur Nope gak tau dia dimana Tuh bro ada banyak barang yang bisa kita curi Still Tapi gak usah Gak apa-apa kita gak butuh Disitu juga ada penginapan In Ini dia Dan disini ada rumah terbakar bro Rumahnya hangus Dan disini tadinya ada Satu keluarga gitu Ayah ibu sama seorang anak perempuan Katanya Ayahnya bunuh ibunya Terus Anaknya dibakar hidup-hidup gitu bro Sama ayahnya Terus ayahnya sekarang nikah lagi sama cewek gitu disitu Rumornya sih kayak gitu Padahal yang asli ibunya jadi vampir Oke bro Makasih udah mampir dan nonton di channel ini Jangan lupa tinggalkan komentar Dan kalau kalian suka Mohon di like dan di subscribe Kita ketemu lagi nanti Terima kasih dan Happy Night's Day Bye